Intro Halo sahabat literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Kembali lagi di channel youtube agro literasi Pada hari ini kembali kami hadir untuk menginspirasi Petani dan peternak di seluruh tanah air Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba Untuk melihat pengaruh cahaya matahari Terhadap pertumbuhan tanaman assola Jadi kita hari ini akan membandingkan Bagaimana pertumbuhan tanaman assola Pertumbuhan dan perkembangan tanaman assola Pada dua lokasi penanaman yang berbeda Yang satunya berada pada tempat yang cukup terkena sinar matahari Dan yang kedua adalah tempat yang kurang mendapat cahaya matahari Ya sahabat literasi tonton terus video ini Agar bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua Dan jangan lupa bantu untuk mengembangkan channel youtube ini Dengan cara klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi Ya sahabat literasi Jadi assola yang kita lihat saat ini adalah Assola yang ditanam pada media budidaya Yang letaknya berada di posisi yang mendapatkan matahari yang cukup Ya kita bisa lihat bagaimana pertumbuhannya Diameternya cukup besar ya Kita bisa lihat Dan tumbuh begitu subur, berkembang Ya kita bisa lihat ini bahkan tumbuhnya bertumpuk-tumpuk ya Kita akan membandingkan dengan assola yang ditanam pada media budidaya Yang tidak mendapatkan matahari yang cukup Kita bisa melihat jadi lokasi media budidaya ini Memang sangat terbuka Ya kita bisa lihat dan mendapat Tentunya sinar matahari yang cukup sepanjang hari Ya bisa dikatakan bahwa tempat ini mendapatkan pancaran sinar matahari Hingga 75 sampai 80 persen Ya sekali lagi kita bisa melihat Tanaman assola tumbuh dengan sangat subur Berlapis-lapis bertumpuk-tumpuk dengan ukuran diameter yang cukup besar Ya Oke selanjutnya kita akan melihat bagaimana posisi Atau bagaimana pertumbuhan Tanaman assola pada Media budidaya yang kurang terkena cahaya matahari Oke sahabat literasi dan sahabat youtube sekalian Selanjutnya kita akan melihat bagaimana Kondisi pertumbuhan dan perkembangan Tanaman assola Yang lokasinya tidak terbuka Dan mendapat intensitas cahaya matahari yang sedikit Ya kita bisa lihat ya Tentunya diameternya sangat kecil Jauh lebih kecil dibandingkan Diameter Tanaman assola yang kita lihat sebelumnya Tanaman assola yang berada pada lokasi yang terbuka Ya kita bisa lihat disini Lokasi daripada tanaman assola ini Tanaman assola ini dihalangi oleh beberapa pohon Pohon pisang Ya pohon Al-fukat Ya bahkan dihalangi juga oleh rumah saya ya Seperti itu Jadi bisa dikatakan bahwa tanaman assola ini Itu hanya mendapatkan pancaran sinar matahari sekitar 20 hingga 25 persen dalam satu hari Ya jadi kita bisa lihat walaupun tanaman assola ini Sepertinya perkembangannya cukup normal Namun pertumbuhannya itu jauh berbeda Apabila kita bandingkan dengan tanaman assola yang saya tanam Pada media budidaya yang lokasinya terbuka dan mendapatkan pancaran sinar matahari yang cukup Jadi sekali lagi kita bisa lihat Ya Ukurannya kecil Diameternya sangat kecil Meskipun perkembangannya cukup baik Jauh berbeda dengan assola yang saya tanam pada tempat yang terbuka tadi Yang kita bisa lihat tadi bahwa pertumbuhannya sangat normal Sangat pesat Ukuran diameternya sangat besar Dan tumbuh berlapis-lapis bahkan bertumpuk-tumpuk Ya Sahabat literasi Tentunya kita sudah bisa mengambil kesempulan bahwa Memang cahaya matahari dibutuhkan oleh tanaman assola untuk berpotosintesis Ya Dan tentunya juga mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman assola ini sendiri Ya sahabat literasi Kiranya sampai disini informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air Kami akhiri Wabilai topikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.